hai hai guys welcome back to my channel Potter idra goiburz ya kali ini kita bahas tentang set item ya guys nah ini gua lagi kumpul-kumpul nih di ff sama temen-temen ngadain kill boss ya nah di kill boss ini kita buat apa sebenarnya kita cuman cari ansien game asian jadi dimana kita bisa beli ya di sini nih di sini ini bandway di server teramai ya bener-bener sedikit banget nah disini tuh nah seperti ini ansien weapon Dragon Z atau yang biasa ya lo ansien nah ini puransien atau yang superior weapon nah ini perbedaannya dua level guys dimana kalau kalian pakai ansien itu itu lebih bagus daripada yang lainnya ya yang paling tinggi sendiri itu juga ansien itu sangat bagus banget gigi habislah nah dan langsung aja kita cek di set item ya di set item gua itu masih SDN ya SDN dan juga eboni dikatakan hari ini update ternyata enggak jadi guys enggak tahu udah nexon itu kenapa tapi besok katanya tanggal 28 bakalan update ya Nah di sini tuh gua pakai SDN versi hill dimana dia itu fokus ke HP HP dan juga divine archers lebih biasanya lebih sering ke area defense ya daripada HP ya Nah lalu kalau kalian suka critical atau attack usahakan kalian beli juga yang bagian di sini tuh attack kecuali kalau cleric lebih baik ke bagian penetration ya guys lebih bagus itu penetration karena pedangnya ya itu sangat sakit anjir udah kesok lagi sakit banget ya Nah ini eboni kalau kalian lebih ingin ke CP yang lebih tinggi itu banyak banget ya di sini kalian bisa lihat peringkat level Nah di sini itu dari semua total di CP kalian ya guys jadi kebanyakan itu di Dragon Zed dan juga Enchanger nah di Enchanger ini bisa dapat banyak banget banyak banget nih kalian kalian nah di Enchanger ini banyak banget ya apalagi di gear kayak gini perkembangan skill nah buat kalian yang bingung buat naikin level itu gimana sih kelamaan nih quest gua mau bablas nggak bisa hajir kan gitu kalian bisa banget ya kalian harus party usahakan party empat orang ya guys empat orang untuk menambahkan XP di sini ya XP party ini kalau empat orang bisa naik ke angka 30% atau 20% saya lupa lalu di guild di atas level 10 kalian akan mendapatkan XP 25% ya selama 1440 menit alias 24 jam kalian bisa cek di guild ini lalu guild buff nah disini kalian bisa ambil ya Nick saya mau upgrade lagi ke 3500 itu temen-temen kesulitan udah level 12-13 ya ini cuman kalau buat misi guild ini kadang nggak kelar sama temen-temen sama guild quest juga belum kelar jadi nggak papalah jadi tetap menahan buat upgrading lagi apalagi ke bagian gold ini yang ini build gold nih sangat mah sangat sulit ya carinya 3500 dan perharinya juga berkurang untuk kenaikan level buat temen-temen 25% ini lalu kalian bisa juga quest di bagian ini ya guys quest seperti ini lalu area buat ningkatin XP kalian ini sangat bermanfaat banget ya lalu permintaan juga kalian harus clearin apalagi disini ada rumor ya kalian bisa quest clearin sebagian-sebagian yang kalian bisa lakukan di server ini gua kena bug chat guys jadi nggak enak banget ya maksudnya bug pet ini petnya ini nggak bisa gua pencet nggak bisa gua klik nggak tahu udah respon ke CSnya katanya suruh ke bagian itu ya ke bagian Facebooknya cuman belum di respon juga jadi ya kalian nunggu daripada kena bug-bug lainnya disini nggak ada dupe-dupean ya nggak kayak server-server lainnya server tetangga yang enggak asik itu punya banyak buat apa kalau lo main Solo ya kan yang dibanggain dari Manang kan enggak ada yang penting disini tuh game itu party guys kalau kalian suka party kalian bakalan cepet banget naiknya pokoknya usahakan kalian party empat orang itu kalian cari random kalian cari random aja yang penting empat orang mau aktif nggak aktif kalian buat empat orang buat empat orang terus pokoknya biar kalian cepet kelar disini itu enak banget ya lalu di bagian kalian itu bisa cek juga di skill usahakan skill ini juga naik ya guys buat CP kalian jadi kalau kalian tewas di saat perperangan nggak punya HP nih gua tewas nggak masalah anjir kenapa karena lu punya kayak gini guys lu punya peponikdon alias alias Resurrection Scroll nah jadi kalau kalian mati lu bisa hidup lagi nggak apa-apa tetep digasin maju-maju dan maju aja ya guys next update katanya sih transen juga bisa dipindahin ke tempat lainnya jadi nggak usah kalian jual lah transen tetep transen aja gagal mau nggak transen aja yang penting punya ya kan untuk radius kayak gini kalian set item itu berbagai level berbeda-beda ya Nah untuk berbagai level tuh kalian bisa cek di guild lalu di guild shop Nah kalian bisa cek bagian ini guys wah ini necklace ya nggak ada ya bisa kalian dicek di kolesium toko kolesium lalu kita masuk ke boi penuh nah di sini ada nama-namanya kan sendiri-sendiri dari pioner Lion Archeru Lancia Kauda dan Felis itu rai di level tertentu jadi kalian level apa kalian bisa gunain kalau kalian udah level 40 up kalian bisa gunain SDN guys kalau punya Green Diamond yang cukup kalian beli beli aja nggak papa beli yang kalian mampu atau yang kalian minatin kalau gua kan support ya nggak fokus ke bagian damage jadi gua lebih suka ke bagian party ya guys suka banget party jadi gua buat versi support biar musuhnya itu nyerangnya ke gua tapi di kill sama temen gua gitu nggak masalah daripada gua menyombongkan diri buat serang item-item itu nggak asik gua nggak suka ya guys disini kalian bisa cek lalu di exchange kayak gini harga-harga weapon kalian sendiri-sendiri kan ada berbeda-beda ya Nah disini harganya berbeda-beda disini murah-murah guys beda sama channel-channel tetangga jadi lebih enak sih buat bareng-bareng tapi lebih dari SDN kalian bisa gunain eh ancient ya nih disini kalian bisa gunain bagian ancient seperti ini ini bener-bener sulit carinya guys karena kalian harus membutuhkan 75 gear and seal lalu 75 felt good skill dan juga 50 golden bridge hanya untuk membuat ancient weapon satu aja makanya ini dijual harganya mahal tinggi tinggi banget kalau bukan Sultan-sultan nggak bisa biasanya kesulitan lebih sulit carinya nah ini gua mau mati nih lihat ya bisini gua mati bakal ya dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada tewas anjing nggak papa itu blaki lah kayak gini guys langsung kasihin aja nggak papa tetep maju tetep maju dan maju yang penting apa tujuannya itu naik level buruan ke level 50 sebelum kalian update ke tinker alias ke bagian update terbaru besok akademik level 70 up emang guys lainnya udah level 50 dari kemarin-kemarin lu masih setak di stay di situ tuh kan lama banget ya jadi lu kali-kalian buruan langsung next update kalian langsung aja quest lalu kalian punya guild yang di atas level 10 dan ketua guildnya itu sering banget buat ngeaktifin item ya item kayak gini item xp lebih baik kalian di guild kayak gitu karena kalian sangat butuh banget nanti xp itu buat kalian transen lalu kalau buat yang level 50 belum ada itu buat kenaikan level lebih cepat daripada party jadi kalau kalian party sama guild aktif kalian mendapatkan 50% xp itu dari penggabungan guild party dan juga dari guild buff itu banget ya guys jadi video kali ini tuh membahas tentang itu aja untuk set item kalian bisa cek-cek ya untuk set itemnya kalian bisa ke reputasi juga kalian harus clearin ini ya buat mendapatkan skill hold dan juga lihat keuntungan kayak gini kalian bener-bener butuh banget ya serangan x critical dan sebagainya itu sangat dibutuhkan dan juga untuk set item kalian gunain terserah yang kalian suka kalau gua tetap bagian support ya karena aku lebih suka ke bagian party sebenarnya kalau nggak party itu berasa lu main solo di game ini tuh bakalan bosan kalian bakalan nggak mau main game ini karena ini game party guys bukan game solo lu kira offline main solo ya kan nah video kali ini untuk kayak gini aja ya jangan lupa untuk like komen and subscribe channel YouTube potter Indra see you next time and bye-bye bye